Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita finish setting lagi Karburator PWK30 Ramer 32++ Ini termasuk karbu terkecil di kita Karena kita biasa reset Karbu-karbu besar Kayak TM32 Ini PWK30 Ramer 32++ Ini kenapa dibikin Penturinya pada besar Supaya bahan bakarnya irit Ya, terus supaya performa atasnya enak Jadi jangan salah paham terus nih Sama teman-teman yang belum paham Kalau misalkan karbu yang penturinya gede Itu dibilangnya boros bahan bakar Itu tidak betul ya Karena kita reset udah lama sekali Di karbu-karbu besar ya Dengan penturi besar Itu tidak terbukti malah jadi lebih irit Dibandingkan dengan karbu yang penturinya kecil Ya, itu lebih boros malah ya Khususnya di Ninja Duatak Kalau di motor yang lain saya tidak tahu ya Seperti mungkin di R.E. King Atau di Peace Air Saya kurang paham Saya hanya memahami di Ninja Yang sudah saya reset Yang sudah saya buktikan Oke, kita Sepil karbunya sebelum kita test rate ya Ini kepunyaannya Bos Angga Ya Nah, ini karbunya Bos Angga ya Ini PNP Ya, nanti tinggal pasang aja Dan Ini Speknya itu untuk Kenal pot Original Bobokan ya Kebetulan kalau tidak salah Keluaran dari KDX Jogja ya Jadi Untuk kenal pot Bobokan Mau produk manapun Itu saya perlu jelaskan Untuk limit Di kenal pot racing Itu akan lebih tinggi ya Limitnya ya Jadi Ada perbedaan limit Limit Di motor saya Itu lebih tinggi Ya Tidak sampai ngok Tapi kalau Limit di motornya Bos Angga nanti Di kenal pot yang KDX Bobokan Tentu aja itu limitnya akan Sampai ngok Atau mungkin Limitnya lebih Turun lagi Daripada di Kenal pot Free flow Yang benar-benar Free flow Yang kenal pot racing Saya udah pernah Coba dulu Ya, ngereset Jadi ketika Di kenal pot Bobok Itu settingan saya Cenderung Atasnya Sangat basah sekali Ya, kalau misalkan Pakai kenal pot Racing Itu pas Makanya ini Yang ini Supaya tidak terlalu basah Di Bos Angga Ini saya limitnya Dibikin agak jauh ya Seperti mirip-mirip Dengan yang pasang filter Oke, kita coba ya Kita langsung test Langsamnya kurang lebih Di seribu Oke, kita coba Belayar bentar ya Untuk Hasil belayarannya Terima kasih telah menonton! 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 karbunya, ini apalagi nanti lebih mantap lagi dengan kenapot bobok ya, kalau di motor saya atasnya kurang dikit, tapi kalau untuk dibobok saya yakin ini udah mantap sekali, makanya nanti teman-teman kalau misalkan order karbu, itu wajib nanti disepil untuk kenapotnya ya, karena gak mungkin satu settingan karbu bisa cocok untuk dua kenapot ya, ini seperti bos Angga kemarin galau katanya, jadi kenapotnya yang dipakai sekarang mau pakai kenapot bobok terus nanti mau ganti kenapot racing tapi gak tahu mau pakai merek apa itu gak boleh seperti itu ya, jadi harus patent, nanti saya settingnya jadi salah ya, ataupun keliru jadi ini settingnya ini saya khususkan untuk kenapot bobok bosku ya, oke buat teman-teman yang minat, boleh WA di 081 912 821 531 dan rekening mandiri atas nama tata Hendriana ya, ini untuk karbu teman-teman boleh DP ya, separuh dari total ya ini pengerjaan kurang lebih 7 hari ya karena kita masih padat untuk settingan karbunya dan juga blok OB spesial ya kalau blok OB, estimasi pengerjaannya sampai 3 minggu ya oke dicukupkan aja ya ini langsamnya mantep 1000 RPM ini untuk spek kenapot bobok bosku ya oke, kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati